Majelis zikir, mereka menangis dan menampakkan kekusuannya. Tapi di luar majelis, mereka masih melakukan kebiasaan lamanya, menggunjing, tidak berbakti pada orang tua, dan berbuat aniaya kepada orang lain. Mereka beranggapan dosanya akan terhapus dengan mendatangi para ulama. Bahkan ada sekelompok umat yang mempraktekan berbagai infak sebagai kafarat dosa dengan jumlah tertentu, dengan keyakinan dosanya akan terhapus jika membayar sejumlah infak kepada para imam mereka. Talbis iblis terhadap orang-orang kaya, menurut Ibnu Jauzi, memiliki empat cara. Pertama, dari cara mencari harta. Mereka lebih banyak memperolehnya lewat riba. Kedua, dari sisi kebatilannya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena beranggapan mereka tidak dibebani kewajiban zakat. Ketiga, dari sisi penumpukan harta, orang kaya melihat dirinya lebih baik dari orang miskin. Padahal, kemuliaan seseorang tergantung pada keutamaan jiwanya. Keempat, dari sisi pembelanjaannya, orang kaya membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Bukan sesuatu yang diperlukan, tapi untuk menaikkan gengsi dan status sosialnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang badannya untuk apa ia gunakan. Hadis Riwayat At-Tirmizi Dalam bersedekah, setan pun menjebak kita dalam ria. Amal soleh tidak dilandasi karena Allah. Dalam bersedekah, ia lebih mementingkan orang lain yang akan berdampak pada ketenaran dirinya. Sedangkan kerabatnya yang miskin tidak pernah diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat ada dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan. Hadis Riwayat Abu Daud, Ahmad At-Tirmizi dan An-Nasai. Orang-orang miskin pun tidak terlepas dari perangkap iblis. Di antara mereka, ada yang menampakkan diri sebagai orang miskin. Dia terus-menerus menengadahkan tangan kepada orang lain dan mengemis. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa meminta-minta harta manusia karena menginginkan harta yang banyak, berarti dia meminta barang neraka. Maka, terserah apakah dia meminta yang sedikit atau banyak. Hadis Riwayat Muslim Orang miskin seharusnya bersikap wajar dan menyembunyikan kemiskinan, kemudian bersyukur atas apa yang didapatnya. Tapi, iblis kembali mendatanginya. Mungkin dia berkeluh kesah atas takdir Allah itu, atau dia merasa lebih baik dari orang kaya karena kezuhudannya. Ini pun bagian dari Talbis Iblis.